ZenBook UX 534 FTC ini merupakan sebuah Ultrabook 15 inch dengan spesifikasi yang mid to height menurut gue. Nah, dengan harganya yang mencapai 25 juta lebih, segmen pengguna seperti apa yang diincar oleh Asus lewat produk yang satu ini. Nampaknya selain spesifikasi, tidak banyak yang berubah dari laptop ini dibanding versi terdahulu UX 533. Artinya, Asus benar-benar mengandalkan peningkatan performa Intel Core Gen X dan GeForce GTX 1650 Max-Q yang ada pada laptop ini. Pertanyaan kedua adalah, apakah sasis yang sama dan mungkin sistem pendingin yang sama bisa menghandle panas yang keluar dari dua komponen baru ini? Tapi sebelum masuk investigasi terkait peningkatan performa dan kemampuan sistem pendingin di laptop ini, kita lihat dulu apa saja yang berbeda dari sisi spesifikasi dibanding versi terdahulunya UX 533. Technically speaking, laptop ini tidak berubah dari segi layout. Itu kenapa laptop ini punya susunan I.O. Port dan lubang X-House yang posisinya sama dengan versi terdahulu. Yang paling berbeda signifikan adalah opsi layar. Tentu saja dengan performa GTX 1650 Max-Q yang lebih baik dan juga mungkin bantuan dari Intel Core Gen 10, di sini Asus terlihat lebih berani untuk mengawinkan kombinasi spesifikasi pada UX 534 FTC ini dengan LCD resolusi 4K. Hal lain yang berubah dari sisi spesifikasi adalah konfigurasi baterainya ya. Untuk versi baru UX 534 FTC ini menggunakan konfigurasi berbeda yakni 71 Watt 8 Cell. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagian dalam. Di sini ya mungkin sudah bisa ditebak bahwa sisi upgrade option dari 534 FTC sama persis dengan 533 yang terdahulu ya. Sedangkan untuk sistem pendinginnya memang kelihatannya sama ya, tapi ketika diperhatikan di sini ada yang berbeda. Di sini terlihat lebih rapat yang otomatis memperlihatkan bahwa jumlah baling-balingnya terlalu banyak. Saya coba konfirmasi ke pihak Asus Indonesia dan ternyata memang terjadi peningkatan sistem pendingin khususnya di kipasnya ini. Selanjutnya kita bahas dari sisi desainnya ya. Nah, untuk si UX 533 maupun 534 yang kali ini gue review, desain highlightnya itu lebih ke compact dan ringkas. Ini Asus coba memberikan solusi sebuah Ultrabook dengan komposisi spesifikasi yang cukup baik, tapi dalam sasis yang sangat ringkas. Sedangkan untuk materialnya, di sini Asus terlihat menggunakan satu lempeng aluminium ya. Orang bilang itu unibody yang dibentuk langsung menjadi sasis bagian tengahnya ini. Jadi, kalau kamu pernah mendengar istilah CNC, nah itu satu lembar aluminium dibentuk oleh mesin CNC hingga menyerupai bentuk yang seperti kalian bisa lihat ini. Dengan material sasis yang kuat, saya yakin ini yang dimanfaatkan oleh pihak Asus untuk memperkuat bagian engsel LCD-nya. Di sini saya rasakan engsel LCD-nya ini sangat tough banget gitu. Jadi, sekali kamu geser atau kamu mau pindah-pindahan sudutnya, dia langsung fix, tidak letoi seperti halnya bracket LCD yang nempel pada material sasis plastik atau polikarbonet. Terakhir, untuk bagian cover D-nya, di sini Asus membuatnya lebih plain, tidak terlalu banyak lubang exhaust yang mungkin menurut Asus sengaja dibikin seperti itu untuk menjaga estetika sebuah produk Ultrabook. Oke, selanjutnya saya masuk ke bagian workstation, dan di sini saya akan mencoba mengomentari tentang desain dari keyboard-nya. Sebenarnya, akan lebih baik jika UX534FTC ini menggunakan keyboard yang 10-keyless ya. Menurut gue ya, toh user bisa mengubah screenpad 2.0-nya ke mode number key. Sedangkan terkait experience penggunaan keyboard maupun saat screenpad diubah menjadi touchpad, saya sendiri tidak ada keluhan yang berarti. Untuk tombol-tombol yang digunakan, ini masuk kategori sedang lah, tidak keras dan tidak juga soft gitu. Tapi masih punya tactile yang cukup enak, cukup nyaman gitu. Sedangkan untuk screenpad-nya, di sini memang saya lebih banyak menggunakan sebagai touchpad, karena saya sendiri tidak terlalu membutuhkan fitur screenpad, kecuali saat dijadikan layar kedua. Misalkan saat ingin melakukan pencarian di YouTube, saat layar utama sedang saya gunakan untuk mengedit video contohnya. Secara performa, i7-10510U juga terbukti lebih baik sekitar 8-10% di skenario rendering objek multimedia. Berkat base dan turbo clock yang lebih tinggi, plus terbantu oleh sistem pendingin UX534FTC yang bisa mengendal panasnya dengan baik. NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q-nya sendiri menawarkan potensi gaming yang cukup lumayan. Secara posisi, chip grafis ini menggantikan GTX 1050 Max-Q, tapi secara performa, dia berada di atas GTX 1050 Ti Max-Q Edition. Tapi ingat, takdir laptop ini tetap bukanlah sebuah laptop gaming, dan juga GTX 1650 Max-Q disini memang didesain hanya untuk game-game maksimal Full HD lah. Untuk media penyimpanan, juga kapasitas RAM pada UX534FTC ini sangat ideal untuk membuat dokumen kompleks, mengkompilasi data, melakukan retouch foto, mengedit video, bahkan hingga bermain game seperti yang gue coba di atas. Untuk baterai 71Wh-nya, disini gue coba melakukan proses charging dengan hasil 0,80% itu penuh dalam 2 jam, lalu 81-100% itu penuh dalam 1 jam berikutnya. Jadi kira-kira total 3 jam untuk gue mengisi penuh baterai 71Wh dalam 534FTC ini. Ringkas, ringan, materialnya solid, dan yang terpenting adalah dia bisa dikombinasikan dengan spesifikasi yang menengah ke atas. Ini merupakan solusi all-in-one menurut gue ya, untuk seorang multimedia kreator, konten kreator, yang lebih sering menghabiskan waktunya di jalan. Jadi dia bisa melakukan komputasi desain dimanapun dia mau gitu, dengan spesifikasi dan kualitas layar yang tentu saja bisa diandalkan. Terkait screenpad 2.0-nya, gue sendiri belum bisa bercerita banyak karena gue sendiri jarang banget menggunakan fitur ini gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan, gue akan ngulik secara khusus dan akan buatkan konten yang benar-benar hanya meng-highlight fitur screenpad 2.0-nya ini. Karena gue akuiin, jujur ya, fitur ini sebenarnya sangat unik gitu. Bisa dibilang ini merupakan solusi saat-saat sekarang untuk mereka yang butuh layar kedua di sebuah laptop. Which is, sebelumnya sangat tidak memungkinkan gitu, kecuali mereka punya LCD monitor di rumah. Oke lah, itu aja dulu review SkyGrid Media untuk Asus ZenBook 15 2020 atau UX534FTC. Semoga konten ini bisa membantu, khususnya yang mencari laptop buat kerja, yang bisa digunakan dimanapun, yang portable gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya, thumbs if you like this video, see you next time. Sub indo by broth3rmax